selamat datang di ego bonsai halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mencari atau hunting atau berburu tumbuhan sidaguri atau seleguri atau sidaguri atau sida rembivoli ya guys tanaman gulmai ini sangat banyak di kampung guys guys di desa ini ini saya coba nyari yang di pinggir-pinggir parit parit sawah seperti ini guys tanamannya guys yang ini guys banyak ini guys saya nyari batang yang atau dongkel yang lebih besar guys saya lihat dulu ini kayaknya bagus ini guys ini ya ini guys batangnya tadi lanjutannya tadi agak besar guys ini guys bagus ini nanti saya dongkel ini guys tapi ditinggali guys supaya sudah berimbang alamnya nanti potongan rantingnya nanti ditancapkan kembali jadi tetap lestari daun sidaguri ini bisa buat obat guys kalau di alor itu daunnya bisa jadi obat untuk bisul sedangkan akarnya ini untuk obat asma guys jadi walaupun ini gulmai tapi bisa juga dimanfaatkan ini tanaman ini atau tumbuhan ini bisa dimanfaatkan pakai obat oke guys proses selanjutnya kita dongkel guys sebentar nyari lagi guys yang agak besar guys tuh guys banyak tumbuhan perdunya ini guys pasti ada ini ada lagi guys ini guys sudah berbunga guys sudah berbunga guys sudah berbunga bunganya bagus guys bunganya berwarna kuning oh iya ini ada yang menyebutnya tampet sapi jadi bisa buat bahan bonsai jadi populer saat ini guys memanfaatkan tumbuhan perdu ini guys batangnya guys lumayan ini guys agak besar guys bentuknya yang melingkar gini guys tapi guys oke guys proses pendongkelan sampai sini guys jangan kemana-mana ya guys tetap pantau di egue bonsai bunganya bagus guys keren guys bunganya berwarna kuning oke guys kita lanjut proses pendongkelan guys oke guys saya ambil pisau dulu dan alatnya guys misalkan akarnya gak kepotong semua guys misalkan akarnya gak kepotong semua guys misalkan akarnya gak kepotong semua guys agak runcep guys jadi ya aglom lah agak susah sih sedikit deh saya coba tarik-tarik sedikit guys supaya akar yang tercantap dalam tanah itu gak kuat-kuat banget guys bentar saya potong bonggolnya saya potong guys ini tinggal bagian yang samping kanannya ini guys masih tertancap buat saya potong guys di sini guys yang tertancap dalam tanah akar tunjangnya ya guys anginnya supaya dia agak segar jawa ya ini yang 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 susah 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 juga ini guys ternyata guys saya tarik lagi guys saya coba tarik ini masih tertancap ini akarnya guys saya potong akar tunjangnya walaupun kecilnya ulat juga guys karena bonggolnya tadi agak besar sih eh dikit lagi nih guys harus bersabar guys dikit lagi guys akhirnya kena guys brodol juga guys saya rapikan guys rantingnya guys saya potong guys dengan ranting tadi akan saya tancapkan kembali nih guys satu persatu supaya letari lagi walaupun naman gulma ini guys oke guys sidah guri atau sele guri atau sidah rombifolia ini guys sudah saya dongkel guys nanti saya pindah ke pot bagus guys unik besar guys oke terima kasih guys oh iya guys setelah dongkel rantingnya saya tanam kembali ya guys demi pelestarian supaya berimbang nanti guys jadi kedepannya kalau misalnya mencari sudah tidak jauh-jauh lagi guys terutama walaupun tanaman perdua atau gulma guys kalau di parit ini mungkin masih bisa berguna jadi rantingnya saya tanam kembali guys oke guys terima kasih ya guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati